Saudara semua, Kepolisian Sektor Jepura Selatan menyerahkan satu unit sepeda motor temuan kepada pemiliknya setelah hilang pada tahun 2015 lalu. Kepolisian Sektor Jepura Selatan Kamis Pagi menyerahkan barang bukti motor curian yang hilang sejak 2015 hingga 2018 ini kepada pemiliknya di halaman Mapol Sekta Jepura Selatan. Kepolisian Sektor Jepura Selatan, Kompol Nur Salam Saka mengatakan motor tersebut merupakan hasil razia yang dilakukan oleh jajaran kepolisian Polsek Jepura Selatan. Laporan polisi secara resmi tidak ada. Pemiliknya tidak melaporkan ke kantor polisi atau Polsek. Tetapi waktu kejadiannya, waktu hilangnya itu masih diingat tanggal 3 Januari 2015. Jadi kurang lebih 3 tahun yang lalu. Ada ini datang ke sini karena ada pemberitahuan, ada pengumuman yang kita pernah sampaikan, sebatkan, terkait dengan motor-motor yang kita temukan di Polsek Jepsel. Hasil dari razia maupun bertibat-bertibat sehari-hari oleh teman polisi lantas. Nur Salam menambahkan pengembalian barang bukti motor tersebut dilakukan setelah pihaknya berkoordinasi dengan pihak SAMSAT untuk mengecek pemilik kendaraan yang diduga sebagai hasil curian. Kapol Sek juga menghimbau kepada pemilik kendaraan yang merasa kehilangan motor dapat mengecek langsung di Polsek-Polsek dengan membawa surat-surat kendaraan tersebut. Kornelia Mudumi, Enius Jepura memberitakan.